Fadel Bajide datangi Polda Metro Jaya, pamer kasus Loli di respons Kompolnas dan Komisi 3 DPR. Didampingi pengacara Rasman Arif Nasution, Fadel Bajide mendatangi Propam Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu, tanggal 6 November tahun 2024. Mereka pamer kemajuan kasus Loli terkait dugaan pencabulan anak di bawah umur dan aborsi. Merespons kasus Loli anak Nikita Mirzani, Rasman Arif Nasution berterima kasih kepada Kapolda Metro Jaya dan Kabit Propam Polda Metro Jaya Seraya menuding ketidakprofesionalan tim penyidik. Bahwa kami menduga ada kekurang profesionalan penyidik dalam penanganan perkara laporan saudari NM terhadap Fadel Bajide. Misalnya, kita sudah antisipasi dari awal bahwa akan begini, begini. Jadi kita antisipasi dengan surat, katanya, Rasman Arif Nasution pamer kasus Loli telah mendapat atensi banyak pihak dari Kompolnas hingga Komisi 3 DPR RI yang membidani hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Tak henti sampai di situ, Rasman Arif Nasution menduga ada sejumlah kejanggalan dalam kasus Loli anak Nikita Mirzani yang naik level dari penyelidikan ke penyidikan beberapa hari lalu. Di antaranya penanganan beberapa hal dari perkara ini yang kami merasa cukup janggal. Karena itulah kami datang nanti seperti apa poinnya, di dalam akan saya sampaikan kepada saudara-saudara semua, urai Rasman Arif Nasution. Melansir dari video klarifikasi di kanal YouTube Intense Investigasi, Rabu tanggal 6 November tahun 2024, Rasman Arif Nasution membeberkan aksi surat-menyurat dengan sejumlah pihak dari DPR RI hingga Kompolnas bukan tanpa alasan. Untuk berhati-hati, jangan karena cuapan di media seorang NM, seolah-olah mampu menggiring opini dan menjadikan itu fakta, ujarnya seraya mengkritisi ulah Nikita Mirzani baik di Indonesia maupun saat umrah. Rasman Arif Nasution kemudian mengkritik ulah Nikita Mirzani yang masih sempat menggelar siaran langsung di medsos padahal lagi umrah. Ia mempertanyakan motif Ibunda Loli. Saya baru lihat orang pergi ke Makah masih live tidak menggunakan hijab. Pernah saya lihat sekali. Yang kedua, pulang dari Makah terus katanya Salat Tahajud mendoakan Rasman masuk penjara. Di mana ajaran agama Islam seperti itu? Rasman Arif Nasution mengakhiri.